Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abum di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Sekarang, jika saya sudah mempunyai action script semacam ini Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengeceknya dengan Di sini ada Descript Content Error Oke, kita mendapatkan script yang error Karena memang script saya memang bermasalah di sini Jika saya hapus di sini Sekarang script saya adalah benar Dan jika saya klik di area sini Di script contain no error Tidak ada error sama sekali Oke, kita bisa melanjutkan Lalu bagaimana kita bisa memberikan fungsi tertentu ke flash Oke, saya menghapus script Dan oke, saya tutup action Dan di sini saya membutuhkan yang namanya timeline Saya sudah mempunyai timeline di sini Oke, saya meletakkan di sini Anda bisa menghilangkan apapun itu Dan Anda bisa menuju ke Di sini ada klasik Maka akan berubah seperti itu Maka akan berubah seperti itu tampilannya Tampilannya Ada Maka kita akan mempunyai semacam ini Ada desainer Kita mempunyai semacam ini Dan Anda bisa mengaturnya di sebelah sini Oke, saya memakai klasik Dan otomatis di atas Sudah ada layer satu Dan kita bisa memberikan action script di sini Frame pertama atau frame selanjutnya Anda bisa memberikan action script tertentu di setiap frame Dan untuk memudahkan saya mendeteksi bahwa ini action script atau bukan Saya memberikan nama di sini Klik dua kali, lalu AS3 Saya memberikan AS3 Dan di sini saya seleksi Lalu saya menuju ke window Action Otomatis Sekarang saya akan Mendapatkan tampilan yang berbeda Jika Anda perhatikan di sini Ada Satu titik Bulat Jika saya memberikan Variable di sini Otomatis Di sini sudah ada titik Dan Tandanya Seperti ini Ada titik dua Berarti Di area sini sudah ada isinya Oke, seperti itu Saya lanjutkan Dan Saya memberikan Variable Go Mungkin semacam itu Lalu Tipenya adalah string Dan Isinya Mungkin semacam itu Lalu bagaimana kita bisa menampilkan Ini Kita bisa menampilkan Dengan Trace Jika kita memakai Software-software Programming Bahasa-bahasa Programming Selalu ada Cara untuk menampilkan Sesuatu Dan Ini penting Karena Kita membutuhkan Pengecekan Sebelum kita Mengeksekusi Script Oke Intinya seperti itu Dan Oke Saya memberikan Trace Mungkin Saya langsung memberikan Nama variable Go disini Saya copy Dan paste disini Dan sekarang Jika saya Eksekusi Tidak ada Script yang error Dan Jika saya Masuk ke Control Test movie Maka Di output Saya sudah mempunyai Access studio Bagaimana Jika saya Memberikan Tipe yang lain Umpamanya Saya copy Saya paste Dan disini Variable 2 Mungkin Dan Saya memakai Bukan string Tapi Semacam ini Jika kita memiliki String Lalu 3 Dan Saya Memberikan Plus Dan Variable 2 Mungkin Semacam ini Dan Jika saya Cek Tidak ada Yang error Saya Klik Control Test movie Oke Disini Saya mempunyai Error Karena memang Data Type Itu Tidak Diperbolehkan Jika Saya Menggunakan String Saya Harus Memberikan Tanda kutip Dan sekarang Jika saya Control Test Saya Mempunyai Asset Studio 3 Oke Seperti itu Jika Anda Menggunakan String Apapun itu Anda harus Menggunakan Tanda kutip Jika Jika Saya Menggunakan Int Ah Number Maaf Number Disini Baru kita Tidak membutuhkan Semacam Tadi Jika Saya Tes Movie Saya Akan mempunyai Sama Asset Studio 3 Oke Seperti itu Dan Anda Anda Bisa Memberikan Banyak Hal Mungkin Anda Ingin Memberikan Spasi Atau Koma Dan Spasi Anda Bisa Memberikan Itu Lalu Plus Lagi Jika Saya Memberikan Seperti ini Saat Saya Tes Movie Maka Saya Akan Mendapatkan Asset Studio 3 Dan Ini Bisa Kita Tampilkan Di Komponen Flash Mudah Mudah Anda Bisa Memahami Ini Dan Saya Akan Membuat Komponen Flash Tag Disini Saya Memakai Dynamic Tag Dan Oke Saya Memberikan Instant Name Instant Name Adalah Sesuatu Yang Kita Butuhkan Di Flash Karena Dengan Memberikan Instant Name Kita Bisa Memberikan Komponen Komponen Tertentu Intinya Seperti Itu Dan Disini Saya Membuat Mungkin Agak Besar Saya Mempunyai Ini Di Instant Name Saya Copy Saya Menuju Action Script Lagi Dan Saya Menuju Ke Timeline Saya Seleksi Frame 1 Maka Saya Akan Mendapatkan Semacam Ini Dan Saya Akan Menampilkan Disini Paste Text Go Dot Tag Sama Dengan Saya Memberikan Ini Saya Copy Saya Base Saya Base Dan Titik koma Jika saya Cek Apakah ada yang Error Oke Tidak ada yang Error Maka kita Bisa Tes Movie Oke Disini Saya sudah Mempunyai Tag Cuma Tidak Terlihat Oke Saya Menuju ke Sini lagi Lalu Saya Menggunakan Untuk Memperpanjang Jika Saya Tes Movie Lagi Saya Sudah Mempunyai Asa Studio Koma 3 Dan Oke Ini Ini adalah Contoh sederhana Bagaimana kita Menggunakan ActionScript Dan Saya Sudah Menjelaskan Tentang Variable Dan Beberapa Hal Yang Lainnya Kita Lanjutkan Fungsi-fungsi Lainnya Di Video-video Selanjutnya Sampai Jumpa Salam